Intro Serdang Bedagai secara resmi menjadi tuan rumah kejuaraan daerah Arunjeram. Kejurda Arunjeram R6 Sumatera Utara 2018 ini dilaksanakan di Sungai Bahbolon, Sipis-Pis, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Kejuaraan ini bertujuan untuk menggali potensi atlet-atlet muda khususnya cabang olahraga Arunjeram di Provinsi Sumatera Utara agar dapat menjadi atlet yang berprestasi dan berkualitas. Tidak hanya itu, diharapkan dengan adanya kejuaraan Arunjeram yang diselenggarakan oleh Federasi Arunjeram Indonesia ini dapat meningkatkan minat anak-anak muda untuk mencintai lingkungan khususnya sungai. Dalam kejuaraan daerah Arunjeram, Federasi Arunjeram Indonesia Serdang Bedagai menurunkan 5 tim, masing-masing 3 putra dan 2 putri. Sedangkan jumlah seluruh peserta yang mengikuti kejuaraan ini ada 14 tim yang terdiri atas 5 tim putri dan 9 tim putra yang masing-masing berasal dari daerah Serdang Bedagai, Medan, Asahan, Dewi Serdang, dan Tapanuli Selatan dengan total keseluruhan 106 orang peserta. Ketua Juri Federasi Arunjeram Indonesia, Ricardo Situmorang mengatakan, tujuan diselenggarakan kejuaraan daerah ini adalah untuk mempersiapkan atlet untuk mengikuti PON 2022 di Papua. Pihaknya juga akan menyaring atau menyeleksi atlet-atlet yang dinilai layak tampil di kelas junior dan di Open. Sementara itu, John Walker, Ketua Paji Serdang Bedagai, mengaku tim dari Serdang Bedagai sejauh ini sudah tampil dengan cukup maksimal. Pesiapan Paji Kabupaten Sanobelagi, karena tuan rumah ya, kita bukan apa, karena memang ini medannya kita, karena memang ini adalah sehari-hari mereka lakukan, jadi kita tidak asing karena ada lokasi pertandingan ini. Jadi prinsip sama kita, karena kebetulan sekarang kita persiapkan tim kita itu ada 5 tim, yaitu 3 putra, 2 putri. Jadi insya Allah karena ini adalah R6, jadi memang rata-rata yang sudah kita apakan ini ada 3 tim yang sudah sering kita siapkan untuk menghadapi. Kalau perkara target ya pasti mengambil yang terbaik, terutama ya harus lolos, karena ini bapak kualifikasi yang akan kita siapkan untuk PON. Tapi prinsinya adalah untuk kejurnas maupun porwi nantinya adalah Serdang Bedagai harus berbicara. Jadi dasar ini yang harus kita siapkan, karena sekali ini adalah untuk PON 2020 di Papua itu adalah memang betul-betul anak atau atik-atik yang berprestasi. Dari Sumatera Utara, Saryanto Damanik, Tribrata TV, Salam Tribrata.